Intro 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 Alright guys, sekarang kita udah sampai di tempat yang happening banget Iya, ini seru banget nih, ini namanya Mixed Diner and Flourish Dan yang fenomenal adalah Mi miripnya ya? Mi mirip Aku kan mirip sama Tom Cruise Iya, kalau aku sama enjoynya Nah, tapi uniknya adalah Dia benar-benar mirip sama yang di display Yang punya gambar-gambar dan kemasannya itu Jadi gak beda kan kadang lo kalau pesen makanan Tiba-tiba makanan, wih kok begini Gak beda sama tampilannya, nah disini nih Mi mirip ini, semua sama persis Sama semuanya Oke, gimana kalau kita panggil aja mbaknya Oh iya boleh boleh Menu yang dipesat Marsya Sinta adalah Mi mirip goreng dan mi mirip rebus Kira-kira mirip banget gak ya dengan kemasannya Ya, itu dia udah dateng ya? Wih apa nih mbak? Mi mirip goreng Mi mirip goreng Oke Oh iya Terima kasih Oh iya Wih sedap nih guys Jadi emang disini makannya unik-unik kan ya Jadi kita bisa melihat gambar aslinya Eh gambar yang digambar itu Mirip banget sama aslinya, bener-bener mirip loh guys Tuh Oke, kita makan ya Kita udah cobain Rasanya Hahaha Itu dapet Dapet itu loh Apa namanya? Beverage, beverage Free, beverage gitu pokoknya Oh gitu ya Oke, kita makan lagi Tapi ternyata guys Disini di Mixed Diner and Flourish Ini ada florisnya Nah, lo pasti penasaran florisnya Yang disini tuh kayak gimana kan? Tapi sebelum gue kasih tau florisnya Ada tempat yang seru buat lo semua dari weekend list Ini dia Pagi Bagi Bagi kalian yang punya adik kecil Atau temen yang suka pilih-pilih makanan Atau Piki Eater Nah Kita punya info nih guys Yap Ibento namanya Penasaran apa itu Ibento? Cek diesel Hmm Bento Mungkin gak asing lagi ya guys Di flame-nya kita Yap Bekal makanan yang berasal dari Jepang ini Merupakan kebiasaan orang Jepang zaman dulu Bagi yang mau bawa makanan sehat dari rumah Untuk dimakan di sekolah Atau di tempat kerja Namun bento yang satu ini Lain dari biasanya Karena dibentuk dan dihias sesuai dengan karakter kartun Oke, kalo tadi penjelasan sedikit mengenai bento Ini dia nih guys Salah satu pembuat bento unik Yang lagi happening saat ini Kira-kira apa sih alasan Irene membuat bento? Saya awal mulanya tertarik membuat bento Atau karaben bento Waktu anak saya masih berumur sekitar 3 tahun Dia susah makan Lebih tepatnya sih lebih ke Piki Eater Jadi pilih-pilih makanan Dia gak mau makan sayur Makanan-makan tentu juga dia gak mau Jadi saya coba cari tahu soal bento ini Anak saya dari yang tadinya susah makan Dengan dibuatkan bento Misalnya dia tidak mau makan sayur Nah, jadi bentonya itu dibuat Mencampur dengan sayurnya Dibikin bentuk tertentu Jadi dia mau makan Nah, buat kamu yang punya masalah sama dengan Irene Gak ada salahnya kan Belajar membuat bento Tim Weekend List berkesempatan meliput Bagaimana proses pembuatan bento Yang biasa Irene buat untuk anaknya Siapin dulu guys Bahan dan alatnya Seperti Nasi Kecap manis Bihun goreng Selada air Keju dua warna Sosis Telur Cikwa Brokoli Dan nori Alatnya Ada gunting Tusuk gigi Sponsor Yuk kita lihat proses pembuatannya Ini gampang kan guys buatnya Emang sih buat hasilnya Hasilnya detail kamu harus memiliki alat-alat khusus Tapi jangan khawatir dengan model gunting dan tusuk gigi Kamu udah bisa berkreasi bekal makanan bento yang lucu-lucu I'm walking out I threw the door into the circuit Round and round Nah guys gak perlu khawatir lagi bagi kamu yang punya kerabat picky eater Karena bento yang satu ini bisa jadi solusi kamu-kamu Supaya bisa makan makanan bergizi tanpa harus milih-milih makanan lagi Oh iya buat kamu yang mau belajar Iren juga buka kursus nih membuat bento Tinggal whatsapp dan janjian kapan mulai kursusnya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Wall Street Nih Maksri aja ya Ya Fucking Oke Jadi sebenarnya kan Kayaknya unik banget nih Tiba-tiba Menggabungkan Terus tiba-tiba ada florist Ada buat.. ini gimana si maksudnya idenya dari mana Siya reality itu se dificasnya gini bro Kalau ngga Kalau misalnya kita sebenarnya Garnti mainstream Wah sedap Ya ya,高 sama mainreme Karena selamain ini Apa sih namanya misalnya tempat makan Otomo bagi yang nakal ini Iyan Iya Oh Selain wangi mi Ini wangi bunga juga. Wih, gitu ya. Itu ide yang cemerlang gitu. Yang ngedate-ngedate. Kalau dia nggak punya umum, cukup hashtag ayolah, please. Kita kasih bring bunga. Yaudah, sekarang kita pengen belajar caranya merangkai bunga nih, guys. Disini, oke? Gimana bacanya? Seru ya, guys? Di sini selain kamu bisa mencicipi mie mirip, kamu juga bisa ikutan merangkai bunga bersama sang Onet. Eits, tapi tau nggak, guys? Ternyata setiap warna bunga punya arti masing-masing lho. Warna merah menandakan cinta tanpa keraguan. Warna kuning artinya persahabatan. Nah, kalau warna putih artinya cinta yang tulus. Nah, kamu jangan sampai salah nih kasih warna bunga ke pasangan kamu ya. Oke, guys. Gimana weekend list episode ini? Seru kan? Seruan!